Stop 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 Jangan skip dulu Bagaimana kalau Innova bensin Kita pasang Bukan satu tapi Double black hole Kenapa mesti double Karena begini Untuk kita bisa memanfaatkan Semua blow by gas yang Ada dari Innova tersebut Gambarannya seperti ini Ini blow by gas Untuk mobil bensin Ada dua pelepasan yaitu dari PCV Dan dari breather Nah dari PCV Kita cegat satu Masuk ke input Dari PCV masuk input Outputnya masuk ke sini Kemudian yang dari breather Kita juga cegat Yang dari breather Kita masukkan input Outputnya masuk ke sini Letaknya dimana Disini Jadi letaknya di header Jadi di jejerkan dua Supaya apa? Kita mendapatkan panas Maka itu kan disebut sebagai Thermochemical power header Nah Dengan adanya dua ini Settingan seperti ini Settingannya seperti ini Jadi dari PCV sendiri Dari breather sendiri Maka Full power Full torsi Akan didapat Tidak ada Satu titik pun Blow by gas Yang terpuang Karena Kalau blow by gas Pada saat RPM rendah Dia akan semua lewat sini Pada saat RPM tinggi Dia akan Semua lewat sini Yang ini tertutup Semua akan lewat breather Jadi kalau dipasang dua Semua dicegat Semua menjadi power Nah itu yang terjadi pada Innova Pak Lurah Di Merapain Itu langsung irit 30% Tenaganya Jadi 2000 cc Serasa 2700 Karena yang kecil ini Satu unitnya Setara 350 cc Tambahan Berupa gas Olahan Blow by Yang diolah oleh Blackboard Yang hasilnya Gak kalah dengan Gas Pertamax Turbo Gas loh Bukan cairan Oke teman-teman Selamat menyaksikan Sukses selalu Salam dari Jogja Ini kita lakukan Pemasangan Double black core Pada Innova 2005 Non euro Belum ada kanister Pertama kita lepas dulu Cover header Kita kendorin Black core nanti kita letakkan disini Dua-duanya Nah sumbernya berasal dari PCV Kita masukkan black core Nanti black core masuk ke selang sini Kemudian yang kedua dari Blader Blader masuk black core Black core masuk lagi ke intik Ke trutal body Justru kalau di Innova yang non euro Kalau dipasang dua itu akan Lebih irit Kinerjanya akan irit sekali Dibandingkan yang euro Tapi ya tetap lebih irit Jika dibandingkan tanpa black core Black core kita bisa jejarkan Di atas header Supaya menjadi cover juga Sumbernya dari sini Masuk input Outputnya masuk ke sini Yang kedua dari sini Masuk input Outputnya masuk ke Trutal body yang disini Untuk di Breathernya Di Salurnya kita pasang dulu Yang selang besar Dikencangin Supaya nanti bisa di inputkan kesini Nah dari sini Inputnya masuk sini Outputnya masuk kesana Ini sebagai output Yang breather kita kencangin dulu Lalu mengarah ke input black core Sementara yang untuk outputnya Sudah disiapkan Kemasangan sudah selesai Dari breather Masuk input Outputnya disedot ke intake Langsung masuk trutal body Yang kedua Dari PCV Masuk input Outputnya dipecah dua Satu X PCV yang sini Satu X PCV yang sini Jadi dua input Dua output Ditambah plus ini yang tadinya Hanya ditutup saja Sekarang kita manfaatkan Ini pengasangan sudah clear Tinggal kita lakukan Kita masukkan oli additif Dan kita lakukan tune up Teman-teman Kita akan masukkan Additif Sebelum dilakukan Tuning Supaya mesinnya juga Betul-betul aman Ini additif yang non turbo Tujuannya adalah Supaya gesekan antar logamnya Betul-betul tidak ada Super halus Super mantap Ini hanya 100 mili Tapi kalau menyatu dengan oli Maka olinya jadi istimewa Karena Ini mengandung oksigen yang banyak Sehingga nanti kalau Terjadi oksidasi Oksidanya yaitu karbon Sama hidrogen Akan terikat oleh oli ini Additif ini Sehingga Tidak mengendap di oli Tapi keluar Sebagai Karbon monoksida Atau karbon dioksida Atau Wap air Keluar ke kenal pot Jadi tidak Tidak mengoksidasi oli Sehingga oli tidak Lebih kental Olinya jauh lebih awet Lebih licin Lebih hemat BPM Suara lebih halus Mesin lebih dingin Karena ini mengandung juga Heat exchanger Artinya Pemindah panas yang luar biasa Selain licin Juga mindahkan panas Oke Selanjutnya adalah Tune up Memakai blackboard tuning Kita infuskan melalui Intake dan Dua Jadi sedotan Yang dekat sana Sama yang sini Kita mesin Nah mesin kita nyalakan Di dua dua RPM Supaya saya tidak ngegas Saya ganjel aja Pakai pralon Atau gagang sapu Boleh Kita Taruh diantara Jok sama Gas Nah Kita atur Kita atur Kita geser-geser Sampai ketemu Dua 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 RPM Mungkin kalau sudah pas Udah Kita tidak perlu ngegas Tapi Gas stabil di 2000 Nah Ini yang paling penting itu Adalah aliran Aliran airnya Ini Maksimal 5 detik Jadi ujung sini Ujung sini 5 detik Kita ges lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Dan ini juga dikantai Lagi Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau kurang Kita putar kebanyan Kita putar kebanyan Kalau terlalu Tentang Kita putar kebanyan Karena ini Sangat berbahaya Kalau terlalu Tepat Bisa menyebabkan Water hammer Dan itu akan Merusak mesin Tapi kalau terlalu Pelan Ya Enerjanya Berkurang Jadi harus pas Setiap beberapa menit Kita cek lagi Kalau terlalu Pelan Kita putar kebanyan Kita bisa Kontrol Ini langsung Keluar Ke ujung Penalpot Ini Pasti membersihkan 4 cilinder 16 Klep Sekaligus Menyetelnya Jadi klepnya Jadi bersih Kemudian Tersetel Sempurna Juga terjadi Remapping Echu Karena Setelah Kemasukan air Echu akan Membaca Itu sebagai Sesuatu Benda asing Maka Echu akan Melakukan Mapping Baru Terhadap Mobil ini Sehingga Nanti Terjadi Perubahan Kinerja yang Ekstrim Jadi Innova Ini nanti Kalau sudah Separuh Kita lakukan Pengegasan Untuk mengeluarkan Dulu Sebagian Yang sudah Terproses 16 Klepnya Tersetel Sempurna Kemudian Terjadi Juga Remapping Ini Langsung Dimini Ini Berembun Saat Air Air Sudah Diseparuh Kita lakukan Pengegasan Pertama Untuk Mem Keluarkan Kerak-kerak Yang terproses Selan kita Keluarkan Dulu Kemudian Kita gas Biasanya Saat Dikas Awal-awal Itu Akan Terjadi Perlawanan Berebet Dulu Baru Setelah Berebet Nya Hilang Maka Kerak-kerak Akan Keluar Tertendang Dengan Sempurna Klep-klep Nya Juga Langsung Tersetel Ini Berebet Dulu Asapnya Yang keluar Terahnya Cukup Banyak Ini Dalam Buntuk Partikel Debu Teman-teman Kita Lakukan Test Drive Sama Mas Sadam Ini Innova 2006 Mas Gimana Mas Ada Perubahan Gak Ada Lebih Enteng Tarikannya Lebih Enteng Ya Ini Karena Dipasang Double Semua Blow By Gas Jadi Tenaga 4 Rasa 2 3 Rasa 1 Ini Virolimo Ngeri Biasanya Tidak Mungkin Tidak 5 Ngelitik Ngelitik Nah Saya Ini Goodbye Ngelitik 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 Orang Kenal Sapa Ngelitik Ngelitik Ini 4 4 Ini Sudah Ancang Ancang Ngelit Ini Wow Di penyak Huss Ngeri ya Mas Ini Mas Adam Ini Keracunan TikTok Malam Nonton TikTok Paginya Bapak Malam Langsung Telepon Saya Langsung Saya Kesini Loh Pengaruh TikTok Benar-benar Luar Biasa Tapi Kalau Black Kor Kan Nyata Ya Mas Istilahnya Kan Merasakan Orang Katanya Sekarang Mas Adam Betul-betul Membuktikan Kan Tuh Tiga rasa satu Ini gigi tiga Loh Tiga Tiga Rpm selalu rendah Bisa dilihat Teman-teman Rpm nya Tidak ada Nah ini Yang bikin Hirit Ini Nanti mudah-mudahan Semarang Perut Jadi Cuman Rp50.000 Rpah Rp75.000 Rp Yang pasti Kalau Kakinya Bantu Ya Ya Atau Nanti Dijajari Pajero Ratrimo Duhoyak Lupa Corok Menghirit Emosi Karena Kan Dengan kan Merasakan Tama sadar Gitu Diajak Ngirit Nurut Diajak Ngebut Ngikut Diajak Hidangan-hidangan Manut Ini Sampean Mentokin Yang tol Mas 200 pun Bisa Garek Ngeremu Sora Karo Sikelmu Lewung Apa Engga Kalau Tenaganya Aku Yakin Mentok Bisa Mas Karena Kan Ketambahan 700 cc Gratis Nah Eloknya Blackcore Itu Tambah Power Tambah Torsi Tapi Gratis Perasaan Bayar Beda Sama Turbo Turbo Menjengah Tambah Power Tambah Torsi Halus Terasa Jauh Jauh ya Dibanding Biasanya Itu Indikator Baksinnya Gak Turun-turun Biasanya Biasanya Sahabat Pertamina Saya Roto Jodak Roto Pertamina Ya Seminggu Sekalilah Tapi Ini Masih Enak Istimewa Nah Masih Dijual Mas Ya Bapak Mau jual Mergannya Perus Sekarang Nanti Irit Jadi Mobil Kesayangan Nyamannya Innova Irit Avanza Nah Itu kan Harapannya Kan Gitu Fun Fun To Drive-nya Kan Dapet Mas Kesenangan Berkendara Itu Jodak Nyalip Nyalip Barang Tidak Mikir Waduh Kuat Raya Kuat Raya Langsung Hut Ini Di Disompet Di Raya Raya Patuk Patuk Ancang-Ancang Menyelip Madoh Es Jan Dasar cahnom ya Nah jengan kan ngerasakan glen touringnya kan bisa enak mas Itu enggak disemprot Tenang mas Gua nas Pajero nya lewat Tenang Ngeri ya Air biru itu Joss Nah ini teman-teman Tiga Langsung lima Langsung lima Cara nyetir yang baik Iya tau, RPM ini wong piro mas Iya kan? Nah gigi lima kenapa nggak dipakai, wong diciptakan kok Sedangkan aku yakin mesti jarang tau pake gigi lima tau Iya Neraneng tol, was Melayu seratus lebih kan baru lima Nah ini lari 60, was gigi lima kok Tapi nggak ada ngelitik, nggak ada gemeter Bener nggak? Torsi nya kan terus Torsi nya saingan sama mobil diesel ini Walus, landing Was kurang apa meneh? Kan seneng tau mas Kan seneng tau mas Saya yang jadi penumpang ini melu seneng kok Mobilnya jadi joss Nyata ya Nyata pak Tidak rekayasa Apa ini lo jalannya sekarang ya? Iya, bagus Bagus tenang Dari Semarang Oh, semarang ya lancar kok Lancar